Libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan dengan mendatangi sebuah taman burung di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Selain bisa meningkatkan kebersamaan dalam keluarga, wahana ini dapat menjadi wisata edukasi bagi anak-anak untuk mengenal hewan, terutama pola dan tingkah laku burung dan aneka satwa lainnya. Bagaimana keseruannya? Berikut kami hadirkan liputannya. Momen kebersamaan dalam keluarga begitu berarti dan selalu ditubu tunggu. Tak heran ketika mendapat waktu libur, tempat-tempat wisata diserbu keluarga. Salah satunya taman burung ini. Para pengunjung mendapatkan sensasi saat burung berinteraksi dengan jinaknya dan begitu manja. Pola dan tingkah laku burung saat berebut makanan ini sangat lucu. Para pengunjung pun dapat berinteraksi dengan beberapa hewan jinak untuk diberi makanan. Selain itu juga, ada jenis reptil seperti puluhan iguana yang siap memberikan edukasi pada pengunjung tentang eksistensi reptil ini. Keseruan ini tentunya bisa menghilangkan kepenatan tubuh yang selama ini bergelut dengan padatnya aktivitas. Para pengunjung pun merasa terhibur dengan keberadaan taman burung. Ini yang pertama atau sudah pernah sebelumnya? Sudah yang kedua ya? Sudah ya, kedua. Jadi memang sengaja datang lagi ya? Ya, datang lagi. Sementara itu, pengelola taman burung mengatakan wahana ini memang fokus pada edukasi anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar taman burung. Karena kan enggak PTKM lagi juga, udah mulai buka, lama lagi. Berapa banyak itu kira-kira? Sejak Natal kemarin peningkatannya seperti apa? Kalau itu sekitar 40-50 persen dari yang sebelumnya. Jumlah pengunjungnya berapa perharinya? Itu di atas 100 terus setiap harinya. Di atas 100 ya? Kalau tempat favorit, kita masih kayak tempat burung parsit, iguana, atau bisa juga naik kuda buat anak-anak. Kalau promo kita belum ada, atiknya tetap ada sama. Cuma kalau anak yang dibawa 2 tahun kita free, sama yang 60 tahun ke atas kita juga free. Nah, jika Anda sudah merasa lelah berkeliling, tidak ada salahnya menunggang kuda yang siap mengantarkan kita keliling taman burung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!